Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para KPM PKH maupun BPNT dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan projekinya amin ya Allah ya robbal alamin nah disini ada kabar terbaru ya teman-teman ada salah satu KPM yang memberikan informasi 2 jam yang lalu ya teman-teman bahwasannya bantuan 400 ribu rupiah sudah cair ya nah seperti ini update statusnya ya teman-teman atau postingannya menyala BSI cek rekening masing-masing nah ini di kartu KKS Bank BSI ya teman-teman dan tertera disini keterangan hari Jumat 27 September 2024 Anda berhasil melakukan transaksi bansos sembako sebesar 400 ribu rupiah nah namun disini tidak disebutkan alokasi bulan September Oktober atau bukan ya nah jangan-jangan ini adalah BPNT susulan ya teman-teman yang alokasi Juli Agustus kemarin belum cair dan baru tercairkan hari ini nah jadi kemungkinan ya teman-teman ini adalah BPNT untuk alokasi Juli Agustus 2024 kemarin yang belum cair nah karena melihat status di aplikasi 6NG saat ini masih keterangan SP2D nya masih keterangan sudah SPM ya teman-teman belum keterangan SI atau standing instruction ya teman-teman nah jika keterangannya sudah SI maka tidak lama lagi akan ada pencairan nah jadi perlu diketahui ya kemungkinan ini adalah masih BPNT tahap sebelumnya nah karena kita lihat disini ada salah satu KPM yang memberikan komentar juga ya teman-teman yang memberikan komentar masih jong belum menyala nah disini memberikan bukti struknya juga ya karena ini belum ada pencairan kemudian ada lagi yang kedua memberikan komentar halo kakak ini daerah mana ya soalnya kami daerah Aceh subuh salam belum ada gempar masih adem tuh nah jadi belum ada pencairan ya teman-teman belum gempar masih adem kemudian ada juga disini yang memberikan komentar belum ada yang cair statusnya aja baru SPM belum SI satu struk menyebar kemana-mana bikin heboh saja sayang yang jauh dengan Briling ya betul ya teman-teman kasian untuk KPM yang jauh dari Briling setelah jauh-jauh mengecek nyatanya masih jong ya nah jadi tunggu dulu sampai keterangannya SI muncul ya teman-teman nah kemudian disini juga ada bukti ya teman-teman bahwasannya untuk pengecekan di kartu KKS BSI ini masih jong belum ada pencairan nah ini masih nol ya belum ada pencairan baik itu PKH maupun BPNT nah lebih baik kita berdoa saja ya teman-teman semoga lancar dan secepatnya diproses ya sehingga pencairannya bisa segera dilaksanakan nah itulah informasi pencairan PKH maupun BPNT hari ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh